Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Rian Flamingo akui bangga berdarah Indonesia, siap perkuat timnas dan bantu Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Rian Flamingo, back tengah yang saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam di Eredisi, adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang siap menyatakan kesetiaannya untuk membela timnas Indonesia. Di usianya yang masih muda, Flamingo telah menunjukkan kualitas luar biasa di Liga Utama Belanda, membuat banyak penggemar sepak bola Indonesia berharap agar ia bisa segera dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Saya bangga memiliki darah Indonesia. Jika ada kesempatan, tentu saya akan dengan senang hati memperkuat timnas Indonesia, kata Flamingo dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini langsung memicu respons positif dari masyarakat Indonesia yang sudah lama menanti bintang-bintang keturunan yang bermain di Eropa untuk membantu memperkuat skuad Garuda. Back tengah berusia 20 tahun ini memiliki reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Belanda. Dengan kemampuan fisik yang kuat, kecerdasan dalam membaca permainan, dan skill duel udara yang mumpuni, Rian Flamingo dipandang sebagai pemain yang dapat membawa dimensi baru di lini belakang timnas Indonesia. Dia juga dikenal memiliki akurasi umpan yang baik, membuatnya mampu mengatur serangan dari lini pertahanan. Rian Flamingo memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, meskipun detail spesifiknya masih jarang diketahui publik. Seperti banyak pemain keturunan Indonesia lainnya yang bermain di Eropa, Rian tumbuh dan mengembangkan bakat sepak bolanya di luar negeri, tetapi ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Keinginannya untuk membela timnas Indonesia memperlihatkan kecintaannya pada tanah leluhurnya. Dalam beberapa wawancara, Rian Flamingo secara terbuka menyatakan bahwa jika ada kesempatan untuk bermain bagi Indonesia, ia akan dengan senang hati menerimanya. Kecintaan pada negara asalnya ini menunjukkan potensi besar bagi timnas Indonesia dalam memperkuat lini belakang mereka dengan pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa. Rian Flamingo dikenal sebagai back yang sangat tangguh dan memiliki atribut fisik yang mengesankan. Salah satu kelebihannya adalah kekuatan fisik dan duel udara yang mumpuni. Sebagai back tengah, Flamingo sering menjadi pilihan utama untuk menghadapi lawan-lawan bertubuh besar dan bermain agresif. Kemampuan Flamingo dalam duel udara tidak hanya berguna untuk menghentikan serangan lawan, tetapi juga sangat efektif dalam situasi set-piece seperti tendangan sudut atau tendangan bebas. Di situasi ini, ia kerap kali menjadi ancaman bagi lawan karena mampu memenangkan duel udara dan menciptakan peluang gol. Selain itu, Flamingo memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Ia jarang membuat kesalahan posisi dan selalu berada di tempat yang tepat untuk memotong serangan lawan. Ketangguhannya di lini belakang menjadikannya pemain yang sulit dilewati, baik oleh penyerang cepat maupun yang memiliki kekuatan fisik. Flamingo juga dikenal memiliki umpan yang akurat, baik dalam jarak pendek maupun panjang. Kemampuannya mengatur tempo permainan dari belakang, dengan umpan-umpan panjang yang presisi, memungkinkan timnya melakukan transisi serangan dengan cepat. Dalam sistem modern, di mana back tengah sering menjadi pemain pertama yang memulai serangan, keterampilan ini menjadi sangat penting. Rian Flamingo memulai karir sepak bolanya di Akademi Sparta Rotterdam, sebuah klub yang dikenal banyak melahirkan talenta muda berbakat di Belanda. Setelah menunjukkan performa yang stabil dan meyakinkan di level junior, Flamingo berhasil menembus tim utama Sparta Rotterdam. Di RADC, ia telah menghadapi berbagai tantangan dari penyerang-penyerang top dan mendapat pengalaman berharga dalam setiap pertandingan yang dilakoninya. Sparta Rotterdam adalah klub yang sering memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang, dan Rian Flamingo memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Sebagai pemain yang masih muda, ia sudah menghadapi penyerang-penyerang tangguh di Belanda, salah satu Liga Eropa yang memiliki reputasi untuk mengasah kemampuan teknis dan taktik para pemain. Performanya di Sparta Rotterdam mendapatkan pujian dari berbagai pihak, dan ia semakin dikenal sebagai salah satu baik muda paling potensial di Liga tersebut. Selain itu, Flamingo juga memiliki pengalaman di tim-tim junior Belanda. Meski belum bermain untuk tim senior Belanda, pengalaman di level junior memberikan baik muda ini wawasan berharga tentang kompetisi internasional. Pengalaman inilah yang membuatnya semakin percaya diri dalam menghadapi pemain-pemain dengan berbagai gaya bermain dan teknik, sesuatu yang akan sangat berguna jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Keinginan Rian Flamingo untuk membela timnas Indonesia tentu saja disambut baik oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, PSSI telah aktif mencari talenta-talenta tersebut untuk memperkuat timnas, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Erik Thohir, ketua umum PSSI, memberikan pandangan yang cukup realistis terkait potensi naturalisasi Rian Flamingo. Dalam wawancara terbaru, Erik Thohir menyatakan, timnas Indonesia saat ini sudah memiliki banyak pemain di posisi back, termasuk beberapa pemain naturalisasi yang telah bergabung dengan skuad. Oleh karena itu, kami harus benar-benar mempertimbangkan apakah tambahan di lini belakang masih dibutuhkan atau tidak. Komentar ini merujuk pada banyaknya pemain keturunan Indonesia yang sudah dinaturalisasi di posisi back, seperti Miss Hilgers, Jordi Amat, Jay Izes. Namun demikian, Erik Thohir menegaskan bahwa PSSI tetap akan membuka pintu bagi pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas. Jika dilihat dari skill dan pengalaman Flamingo di kompetisi Eropa, ia memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk sukses di level internasional. Kami tidak ingin melakukan naturalisasi hanya karena kesempatan ada, tetapi kami harus melihat kebutuhan tim secara keseluruhan. Jika memang diperlukan dan memberikan dampak besar untuk tim, kami akan pertimbangkan untuk segera memprosesnya, lanjut Erik Thohir. Titik, kami selalu mendukung pemain-pemain keturunan yang ingin bermain untuk timnas. Mereka membawa kualitas yang berbeda dan bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi piala dunia, ujar Erik. Rian Flamingo sendiri sudah beberapa kali menunjukkan performa impresif di RADC. Sebagai back tengah, ia memiliki keunggulan dalam duel udara, kemampuan membaca permainan, dan kekuatan fisik yang membuatnya sering menjadi andalan di lini pertahanan. Dengan kemampuan tersebut, ia diharapkan bisa menjadi salah satu pemain yang membawa pertahanan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama saat bersaing di kancah internasional. Namun, sebelum langkah naturalisasi bisa dilakukan, PSSI akan tetap melakukan evaluasi mendalam mengenai kebutuhan tim. Dengan beberapa pemain naturalisasi di posisi back yang sudah ada, persaingan internal tentu semakin ketat. Hal ini membuat PSSI harus berhati-hati dalam menentukan pemain mana yang paling tepat untuk bergabung. Jika proses naturalisasi Rian Flamingo berjalan sesuai rencana, ia akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Sinta Ae Yong. Pelati asal Korea Selatan tersebut dikenal selalu mencari pemain yang memiliki kemampuan teknis tinggi serta dapat bermain dalam skema yang dinamis. Erik Thohir menyatakan bahwa PSSI dan tim pelati akan bekerja sama untuk mengevaluasi pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan perhatian khusus pada pengembangan talenta muda dan pemain-pemain keturunan, PSSI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia demi mencapai target besar, salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila Rian Flamingo benar-benar dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, ia dapat memberikan dampak signifikan di lini pertahanan. Dengan performa stabil di RADC, Flamingo bisa membawa pengalamannya untuk menghadapi lawan-lawan kuat di tingkat Asia dan internasional. Kehadirannya akan memberikan Sinta Eyong lebih banyak opsi taktik, terutama jika timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang bermain dengan pola serangan udara atau penyerang fisik. Flamingo juga cocok dengan filosofi permainan modern Sinta Eyong yang menginginkan back yang bisa membangun serangan dari lini belakang. Dengan kemampuan umpan jarak jauhnya yang presisi, ia dapat berperan penting dalam transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Selain itu, usianya yang masih muda memberikan harapan bahwa ia bisa berkembang lebih jauh dan menjadi salah satu pilar timnas Indonesia untuk jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya, Rian Flamingo adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kelebihannya dalam duel udara, membaca permainan, dan kemampuan umpan yang baik, ia dapat menjadi tambahan berkualitas bagi skuad Garuda. Namun, proses naturalisasinya akan sangat bergantung pada kebutuhan tim dan evaluasi PSSI serta tim pelatih. Jika semua berjalan lancar, Rian Flamingo bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membantu Indonesia mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih.